Tinas Pendidikan Kota Banjarmasin membagikan ratusan masker ke 208 sekolah dasar dan 35 SMP belum lama tadi, program pembagian masker sebagai bentuk antisipasi asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Meski saat ini kegiatan belajar mengajar diterapkan jarak jauh, namun berdasarkan surat edaran wali kota, tenaga pendidik tetap turun ke sekolah. Sementara SDN Klien 1 Banjarmasin menyebut pihak sudah menerapkan penggunaan masker sejak beberapa hari lalu, mengingat banyak kesiswa yang batuk-batuk. Ini dimulai per hari ini, tanggal 6 sampai dengan tanggal 7, hari Sabtu. Setelah, nanti hari Sabtu kita evaluasi lagi, kita akan terlapat lagi dengan Dinas Pendidikan, terutama Dinas Kesehatan. Apakah memungkinkan nanti di hadsenin kita turun atau tidak, nanti kita lihat perkembangan kondisi alam nanti. Pasker ini tadi dari Dinas Pendidikan, katanya dari Dinas Kesehatan, ini untuk anak-anak masker sekalitakan. Kalau sejauh ini, Bu, adakah aduan, maksudnya keluhan dari sisupian yang sakit karena ispa? Rata-rata anak-anak batuk, untuk lebih parah. Memang rata-rata batuk, rata-rata batuk lah gara-gara ini. Jadi dengan adanya PJJ ini sudah sangat tepat lah, Bu, dari pihak sekolah sendiri, sangat mendukung lah, Bu. Sangat mendukung dan sangat tepat sekali. Sebelumnya, Surat Edaran Pembelajaran Jarak Jauh Kota Banjarmasin diterapkan hingga 7 Oktober mendatang.